Amr ma'ruf nahi mungkar ini disebut dengan Al-Qutbu alaihi alladhi alaihi madharu amriddin sebuah poros yang menjadi sasaran utama perkara agama tapi perkara agama itu kembalinya di Amr ma'ruf nahi mungkar dan karena Amr ma'ruf nahi mungkar kusti Allah noranakin kitab noranakin para rasul itu semua untuk Amr ma'ruf nahi mungkar mengenalkan kebaikan dan menjauhi atau melarang sebuah keburukan dan Amr ma'ruf nahi mungkar ini in akodah ala wujubihi ijma'ul muslimin orang-orang islam itu ulama-ulamanya atau orang awamnya juga ijma' bahwa Amr ma'ruf nahi mungkar itu wajib Ben Amr ma'ruf nahi mungkar ini adalah satu-satunya kekeramatan, pembahasan sekeramat dari kitab ihya kitab ihya itu kitab yang menjelaskan seluruh permasalahan tentang agama islam ihya'u ulumiddin menghidup-hidupkan ilmu-ilmu tentang agama mulai dari tohah roh mulai dari fikih sampai ketesawufah sampai ada cara berfikir sampai ada Quran hati sampai ada dalil-dalil itu berdekatuhin ihya' mantek kurang berdekatuhin ihya' nah ihya' setadak ternyata itu karo sito itu bab jihad bab jihad tak kita nemu kayak sehari biasanya kan kita pikir itu mesti diakhiri dengan bab jihad tapi nanggihya itu tak ada bab jihad ternyata bi'imam ghozali eob bi'imam ghozali eob bab amar ma'ruf nahi mungkar nah termasuk sebuah kekeramatannya imam ghozali itu tidak semua hal itu terselesaikan dengan jihad tapi semua hal itu mesti terselesaikan dengan amar ma'ruf nahi mungkar top jihad juga termasuk amar ma'ruf dan nahi mungkar jadi lebih luas boleh pengetahuan imam ghozali daripada ulama-ulama selain makanya kitab ihya itu kitab saya selalu relevan bila abahim bahkan rahasia-rahasianya ihya banyak orang-orang saya mengeluarkan ya ingat seperti itu bab amar ma'ruf nahi mungkar sebuah kekerasan bab jihad bab jihad tada sebuah kekerasan bab amar ma'ruf nahi mungkar itu menunjukkan bahwa seakan-akan akhir zaman ini kan tidak ada jihad tidak ada pemimpin akhirnya seakan-akan yang ghozali itu tahu ketika harus amar ma'ruf nahi mungkar harus saling bisa melahir dari kekeluargaan dari permasyarakat dari per kabupaten dari perkejamatan per kabupaten harus bisa dari seseorang seseorang kita diberi pelajaran biik usti Allah lebat kejadian-kejadian yang ada ternyata kebaikan itu mesti muncul dari satu orang dari satu orang terus berdoa orang yang tertarik kemudian tertarik ini sejen benya sejen benya sejen benya padahal orang tersebut tidak membahas sesuatu yang besar dia hanya membahas perkara tentang agama kemudian orang-orang tertarik kemudian reng-oreng bisa memahami agama secara langsung mereka memahami agama secara sempurna secara perlahan-lahan dan seterusnya itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar terima kasih telah menonton